Intro Sebelum anda lanjut menonton video ini, apabila anda ingin menonton liga favorit anda, tanpa disensor, silahkan hubungi admin MNC Vision ke nomor di bawah ini. Pasang barbola TV digitalnya sekarang juga, tunggu apa lagi? Dan barengnya setelah selesai terpasang. Intro Timnas Indonesia U19 terus mengasah kemampuan selama melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan. Pelatih Sintayong saat ini mengasah kemampuan passing dan heading dari para pemain. Latihan passing dan heading yang dilakukan pemain Timnas Indonesia U19 digelar di Riverside Soccerfile Daegu. Pelatih Sintayong menilai kedua aspek tersebut menjadi kekurangan dari para pemainnya. Kemampuan passing dan heading pemain Timnas Indonesia U19 tak maksimal dari segi timing, dan kecepatan dalam mengantisipasi bola. Pelatih Sintayong berharap kedua aspek tersebut bisa ditingkatkan dalam beberapa hari ke depan. Hari ini materi latihan sama dengan kemarin, ada kekurangan dalam pertandingan seperti passing dan heading, kata Sintayong. Kondisi tim ini sangat baik, para pemain pun tahu kekurangan mereka sendiri, jadi mereka lebih banyak latihan sendiri sehingga ke depan akan lebih baik. Tegas Sintayong Timnas Indonesia U19 sejauh ini sudah melakoni 4 pertandingan uji coba selama pemusatan latihan di Korea Selatan. Bernardo, Kuwate, dan kawan-kawan meraih sekali kemenangan, dan 3 kali kalah. Sintayong terus mengemer fisik pemain setelah dibantai Korea Selatan pada laga uji coba. Menurut Sintayong, pemenangan kualitas fisik lebih penting pada tahap ini. Namun tunggu, di sisi lain pelatih Sintayong sadar, fisik pemain timnas U19 belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga penguatan fisik dipilih menjadi fokus kepada 3 hari ke depan dalam pemusatan latihan di Korea Selatan. Untuk 2 hari atau 3 hari ke depan ini, kami akan fokus pada penguatan fisik daripada latihan organisasi. Untuk organisasi, nanti akan diberikan sambil bertanding satu persatu, kata Sintayong. Pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong memberikan izin kepada pemain yang akan melakukan ibadah puasa selama pemusatan latihan di Korea Selatan. Namun, puasa dilakukan bila sedang tidak ada jadwal uji coba. Pelatih Sintayong tidak masalah dengan ibadah yang dilakukan para pemainnya tersebut. Akan tetapi, saat pertandingan uji coba, Sintayong sudah koordinasi dengan para pemain untuk tidak dijalani agar bisa maksimal dalam pertandingan. Kami tahu ada bulan puasa, akan tetapi kami melakukan pemusatan latihan di luar negeri, sehingga akan koordinasi dan komunikasi dengan para pemain. Puasa itu dijalani saat istirahat, tidak dijalani jika ada pertandingan atau uji coba, tegas Sintayong. Terima kasih telah menonton!